Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh hari terakhir merupakan hari-hari yang spesial, yang dimana sangat diperhatikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi SAW berusaha untuk bisa ikhtikah pada hari-hari tersebut. Dan SAW menyuruh para sahabat untuk ikhtikah bersama Nabi dan mencari lalatul qadar. Carilah lalatul qadar di 10 malam yang terakhir. Dan diantara kondisi terbaik untuk bisa mencari lalatul qadar adalah kondisi ikhtikah. Kondisi ikhtikah. Bukan syarat seorang untuk meraih lalatul qadar harus ikhtikah. Bukan syarat. Tetapi yang dimaksud dengan mencari lalatul qadar adalah bertemu dengan malam tersebut dalam kondisi optimal beribadah kepada Allah SWT. Dan kondisi paling sempurna seorang untuk menjalani lalatul qadar adalah dengan ikhtikah. Oleh karena ini adalah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan pernah Rasulullah SAW tidak sempat ikhtikah. 10 hari terakhir, maka Nabi mengkodoknya di awal bulan syawal. Dan juga di akhir hayat Nabi SAW, di Ramadan yang terakhir yang dijalani oleh Nabi SAW, Nabi sampai ikhtikah. 20 hari, 20 hari terakhir di bulan Ramadhan. Dari sini kita insya Allah pada hari ini, sama-sama berusaha mempelajari lebih dalam tentang ahkamul ikhtikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ikhtikah. Agar kita bisa menjadi ikhtikah sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak semua orang ikhtikah, mereka ikhtikah dengan yang sesuai diharapkan. Masih banyak hal-hal yang dilanggar, masih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan ketika ikhtikah, sehingga nuansa ikhtikah itu sendiri tidak diraih atau tidak didapatkan. Saya akan bacakan perkataan Ibn Qayyim tentang hakikat dari ikhtikah. Beliau berkata, Ruh daripada ikhtikah adalah hati fokus kepada Allah SWT dan mengumpulkan hati untuk fokus kepada Allah, berkhalwat dengan Allah dan memutuskan hubungan dari makhluk. Dan sibuk untuk fokus kepada Allah semata. Kemudian beliau bahas lebih panjang, kemudian sampai beliau berkata, Faya siru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalqi. Sampai dia merasa, unsuhu merasa tentram, merasa bahagia terkala dia berdua-duaan dengan Allah. Yang biasanya dia merasa tentram kalau bersama dengan orang lain. Kita ada kebahagiaan ketika bersama kawan, bersama istri, bersama anak-anak, bersama teman. Tetapi ketika ikhtikah, dia berusaha untuk mencari kebahagiaan ketika dia berdua-duaan dengan Allah SWT. Bukan dengan makhluk. Yang dengan demikian dia akan persiapkan dirinya untuk bisa merasa tentram dengan Allah ketika di alam barzah, di dalam kubur, yang dimana tidak ada teman ketika itu. Maka seorang biasakan diri untuk bisa berbahagia ketika bersendirian bersama Allah karena ada waktu yang panjang dia akan bersendirian. Di alam barzah, seorang akan masuk dalam alam tersebut, dia meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan seluruh keluarganya, dia sendirian. Dan dia bisa jadi di alam barzah bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, Allah alam biswa, nanti kedatangan hari kiamat. Nah, kalau dia sudah terbiasa berbahagia ketika berdua-duaan dengan Allah SWT, maka mudah bagi dia merasakan kebahagiaan di alam tersebut setelah dia bersendirian. Ini di antara hakikat dari ikhtikah, yaitu fokus kepada Allah SWT. Senada dengan ini, diucapkan oleh Al-Iman Ibn Rajab Al-Hambali, tadi Ibn Qayyim Al-Jawzi, ya. Demikian juga diucapkan oleh Al-Iman Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Dia berkata, hakikat dari ikhtikah, adapun hakikat dari ikhtikah, adalah Dia berkata, hakikat dari ikhtikah adalah memutuskan hubungan dari seluruh makhluk, kemudian untuk nyambung connecting khusus dengan Allah SWT. Itu hakikat dari ikhtikah. Kita sudah selama 11 bulan, bahkan 12 bulan, 20 hari, kita selalu berinteraksi dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan kawan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan tetangga, dengan WA, dengan medsos, dengan dunia politik, dengan dunia macam-macam, berita ini, berita anu. Dan itulah keseharian kita, karena memang makhluk sosial. Tetapi, di antara setahun tersebut, 10 hari saja. 10 hari, seorang berusaha untuk melatih diri, fokus kepada Allah SWT. Dia tidak total meninggalkan duit, tapi paling tidak maksimal waktunya adalah untuk berdua-duaan dengan Allah SWT. Makanya kalau kita lihat, bagi Nabi SAW, ketika ikhtikah, sampai dibuat khibah, dibuat semacam kemah-kemah, diletakkan di mesin, tapi masuk dalam kemah tersebut, kemudian di depannya dikasih hasil semacam tikar, semacam pintunya. Jadi tertutup, benar-benar tertutup. Terkadang Nabi keluar berbicara dengan para sahabat, tapi mayoritas waktunya adalah dalam khibah tersebut, dalam kemah tersebut. Ini menunjukkan Nabi SAW, benar-benar ingin fokus berdua-duaan dengan Allah SWT. Itulah hakikat daripada ikhtikah. Karena ini adalah sunnah yang memang kurang disukai, karena kebanyakan orang merasa bahagia kalau bersama orang lain. Itu sifat manusia. Dia merasa bahagia ketika bersama dengan orang lain. Untuk ikhtikah, dia harus meninggalkan kebiasaan tersebut, kebiasaan berbahagia dengan orang lain, dan juga meninggalkan kebiasaan yang mungkin dengan tempat tidur yang biasa dia tiduri, rumah yang biasa dia tempati, suasana yang biasa dia jalani, makanan yang biasa dia makan. Semuanya berubah, semuanya berubah agar dia bisa fokus berdua-duaan kepada Allah SWT di tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah SWT. Inilah hakikat dari ikhtikah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas fikir yang berkaitan tentang ala ikhtikah. Ikhtikah secara bahasa diambil dari kata akafa, ukuf, yang artinya melazimi sesuatu, dengan waktu yang paling lama, namanya akafa, yaitu dia tongkrongi kalau bahasa kita ya. Tongkrongi namanya ikhtikah. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan makna ikhtikah seperti Wajah wasmiwani Israel, ya, al-bahrafah, wa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang dari Laut Merah, kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang sedang ikhtikah di berhala-berhala mereka. Jadi mereka nongkrongi berhala-berhala mereka. Demikian juga Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya, Ini apa berhala-berhala yang kalian nongkrongi di berhala-berhala tersebut. Jadi, maksudnya berdiam dengan waktu yang lama di suatu, melazimi sesuatu ya. Sama seperti Bani Israel ketika mereka menongkrongi berhala-berhala Ejel, sapi yang dibuat oleh Samiri, ketika dinasihati oleh Nabi Harun AS, mereka berkata, Lanna berroha alihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap nongkrongi ini berhala sapi, sampai Musa datang kembali kepadakah. Jadi secara bahasa, itikaf artinya berdiam ya. Ada pun secara syariat, maksudnya adalah mendiami masjid. Mendiami masjid dalam waktu yang lama dalam langkah beribadah kepada Allah SWT. Mendiami masjid dalam waktu yang lama untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan itikaf adalah ibadah yang sejak dulu sudah ada, bukan cuma syariat. Islam sejak dulu juga, sudah ada ya. Makanya Allah berfirman, Dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu masjid haram. Berarti, sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah ada namanya syariat, apa? Iktikaf. Sudah ada dari dulu ya. Makanya, sebelum lama, mandang bahwasannya, bukan cuma di syariat kita saja, tapi syariat terdahulu sudah ada iktikaf. Demikian juga, perlu mandang tentang yang Allah sebut tentang Maryam. Kata Allah SWT. Kullama daqala alaihal mihraba zakariya, wajada indaha rizqah. Jadi, setiap Zakariya bertemu dengan Maryam di mihraqnya, Zakariya mendapati Maryam sudah ada makanan. Kondisi Maryam di mihraq, sebelumnya Allah menaksikan, maksudnya dia sedang iktikaf. dirinya kepada Masjid Aksar. Dan dia mengambil mihrab di daerah Masjid Aksar, dan dia iktikaf di situ. Jadi, ini juga menunjukkan iktikaf bagi para wanita, dan sudah ada sejak zaman dulu ibadah iktikaf. Bahkan, ibadah iktikaf dikenal oleh kaum musyrikin. Dikenal oleh kaum musyrikin. Makanya, Umar bin Al-Khattab, r.a.w. pernah berkata kepada Nabi SAW, Umar pernah berkata, Ya Rasulullah, aku pernah bernadar untuk iktikaf semalam atau sehari di Masjid Haram, ketika di zaman jahiliya. Umar belum Islam, tapi dia sudah mengenal ibadah iktikaf. Melazimi masjid, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT, adalah ibadah yang ma'ruf, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, bukan cuma ibadah yang dikenal oleh umat Islam saja. Tapi, merupakan ibadah yang sejak dahulu. Tapi, Ikhwan yang rahmatilah SWT, apa saja rukun-rukun iktikaf, agar kita bisa dikatakan sedang beribadah, ya, di etikaf. Karena etikaf adalah ibadah, ada aturannya. Ada aturannya. Yang pertama, berkaitan dengan Al-Muqtah Tafrihi, yaitu lokasi yang digunakan untuk etikaf. Lokasi yang digunakan untuk etikaf. Secara umum, jumlah ulama berpendapat bahwa etikaf harus di masjid. Sebagian ulama pendapat boleh di lain masjid, di musallah rumah, boleh, namun ini menyelesaikan jumhur. Sebenarnya berpendapat bahwa pendapat ini sempat rame, terutama pada tahun lalu masa pandemi, sebagian ulama mengangkat kembali pendapat ini, padahal pendapat ini hampir-hampir terlupakan, tapi ketika musim pandemi, orang pada rindu untuk etikaf, sementara tidak memungkinkan, terutama tahun lalu, tidak memungkinkan untuk etikaf di masjid, maka muncullah lagi pendapat ini, yang berpendapat bahwasannya boleh etikaf meskipun di musallah rumah, tapi disyaratkan rumah punya musallah yang digunakan khusus untuk sholat, bukan di sebarang tempat, di dapur, di kamar, enggak ya, tapi maksudnya ada musallah rumah, digunakan untuk etikaf, sebagian ulama berpendapat boleh, khususnya untuk para wanita, ini pendapat segelintir kecil ulama berpendapat pendidikan, tapi yang benar bahwasannya, pendapat juhur ulama, etikaf disyaratkan harus di masjid, makanya Allah SWT berfirman, وَلَا تُبَا شُرُهُنَّ وَأَنْتُمْ أَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ dan janganlah kalian, menggaul istri-istri kalian, yaitu keluar dari masjid, kemudian menggaul istri kalian, karena itu membatalkan etikaf, وَأَنْتُمْ أَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ sementara kalian sedang etikaf di masjid, seakan-akan etikaf di masjid, itu adalah perkara yang sudah ma'ruf, sehingga dari sini dipahami oleh para ulama, bahwa masjid merupakan syarat untuk etikaf, maksudnya mereka hilaf, masjid seperti apa yang disyaratkan untuk etikaf, dia mengatakan harus di masjid jami, masjid jami itu masjid yang ada sholat jemaatnya, namun pendapat yang lebih kuat, Allah SWT di masjid manapun, meskipun tidak dilaksanakan sholat, Jumat selama di sini sholat lima waktu, dikumanangkan adan, ikuamat, sholat lima waktu, maka itu masjid, dibuka untuk umum, itu bukan apa? Masjid, mau masjid mall, mau masjid developer, masjid perumahan, pokoknya ada adan, ikuamat, sholat lima waktu, dibuka untuk umum, berarti itu apa? Masjid, silahkan etikaf di situ, meskipun bukan, meskipun tidak dilaksanakan sholat Jumat, yang mengatakan harus, masjid yang ada sholat jemaatnya, karena mereka tidak ingin seorang keluar-keluar, karena kalau tidak ada sholat Jumat, dia harus pergi keluar untuk sholat Jumat di masjid yang lain, tapi, para ulama mengatakan tidak mengapa itu keluar yang diberikan udhur, tidak jadi masalah, seorang misalnya, dia etikaf, tidak ada sholat Jumat di situ, kemudian dia pergi ke masjid lain, untuk sholat Jumat, balik lagi, maka etikafnya tidak batalkan, itu keluar yang dibolehkan, jadi pertama berkaitan dengan lokasi harus di masjid, sebagian ulama yang berpendapat boleh di mushala rumah, mereka mandang bahwa tujuannya adalah, seorang bisa fokus, berkhalwat dengan Allah SWT, maka, masjid rumah juga boleh, masjid rumah juga boleh, pendapat kurang kuat ya, pendapat apa tidak, tidak kuat, karena, kalau memang hanya, berkaitan dengan makna, bisa berdua-duaan, hanya bisa berduaan dengan Allah, tidak harus di mushala rumah, kita di kamar saja, bisa ya, di kamar, mau di manamu, di hotel, juga bisa berduaan dengan Allah SWT, sehingga pendapat yang benar, etikaf harus di masjid, harus di masjid, dan tidak harus masjid jamit, masjid yang, sholat lima waktu, maka, boleh, etikaf di masjid tersebut, dan jika juga di zaman nabi, para wanita juga, etikafnya di masjid, yang berikutnya, bagian mana dari masjid, yang boleh digunakan untuk etikaf, bagian dari mana, dari masjid, yang boleh digunakan untuk etikaf, masjid luas ya, ada pun masjid, yang lokasinya tempat sholat, dibangun untuk memang tempat sholat, maka itu setakat ulama, boleh etikaf di situ, ya, di masjid, kemudian di, pokoknya yang digunakan untuk karyal sholat, di pelataran, apa namanya, orang juga, apa, jumatan orang sholat di situ, memang yang pokoknya digunakan untuk sholat, khilaf, ketika, dalam areal masjid, dan itu bagian dari masjid, tapi tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk sholat, contohnya maktabah, yaitu perpustakaan, perpustakaan masjid, dia dalam bangunan masjid, contohnya kantor masjid, boleh gak seorang etikaf di situ, di kantor masjid, di perpustakaan masjid, di gudang masjid, tempat taruh, barang-barang, ini mau etikaf diperesin, kemudian digunakan sebagai lokasi etikaf, maka ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama, namun, pendapat yang dipilih oleh, Allah jenah da'i, yang dipilih oleh para ulama, juga dikuatkan oleh Syekh Ustam, yang rahimahullah wa ta'ala, adalah, semua, dalam areal masjid, boleh digunakan untuk etikaf, semua dalam areal masjid, selama itu masih dalam bangunan masjid, boleh digunakan untuk etikaf, di perpustakaan masjid juga boleh, kemudian misalnya di gudang masjid, kalau diberesin tempat lokasi etikaf juga boleh, kantor masjid juga boleh, selama masih dalam bangunan masjid, cuma, kalau bisa kita hindari, kalau bisa kita hindari, di tempat, apa namanya, tempat, sholat lebih baik, tapi tadi, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, karena, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'antum'a kipunah il masjid, dan kalian sedang etikaf di masjid, dan semua sepakat, ini kantor masjid, ini gudang masjid, ini perpustakaan masjid, masjid dalam area masjid, kecuali, perpustakannya di luar, luar area masjid, lain terpisah, nah itu jangan, ini kita bicara tentang perpustakaan, yang ada dalam area masjid, seperti, di masjid Nabawi, ada perpustakaan dalam misalnya, selama itu dalam area masjid, dalam area masjid, maka, boleh etikaf di, di situ, Allah alam, besok. ini berkaitan dengan masjid, bagaimana dengan musyallah, musyallah itu adalah istilah, sebenarnya ini masjid, musyallah yang di, perumahan, disebut musyallah, supaya tidak, berarti tidak ada sholat jumatnya, tapi sebenarnya ada musyallah yang besar, musyallah besar, ada adhannya, ada ikhomatnya, ada suat yang waktunya, berarti boleh, berarti boleh, hanya saja itu, istilah musyallah, tapi syar'inya, dia adalah masjid, syar'i karena dia, benar-benar, bangunan tersendiri, kemudian milik umum, dibuka untuk umum, ada adhan, ada ikhomat, seperti musyallah-musyallah yang ada di, perumahan-perumahan, maka itu juga hukumnya, hukum masjid, makanya, masuk juga ada, sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musyallah, begitu masjid, cuma orang yang makan musyallah, supaya tidak sholat jumat, karena, oh ada musyit sholat jumat, sana musyit besar, ini cuma musyallah, tapi hakikatnya adalah, masjid, hakikatnya adalah, masjid, jadi, tidak mengapa, etikaf di, di situ, ada pun, etikaf di musyallah kamper ini, tidak bisa, ini karena, bukan, tidak mengambil hukum masjid, tidak dibuka untuk umum, sehingga, tidak mengambil hukum, masjid, Allah alam, di sholat, tadi ini yang pertama, berkaitan dengan, lokasi, etikaf, yang kedua, jangan lupa, niat, seorang ketika, mau etikaf, dia harus niat, niat, mau etikaf, sehingga, dia tidak asal masuk, dia harus pasang liat, saya mau etikaf, dalam hati cukup, tidak perlu dia berkata, nawa itu, aku berniat untuk etikaf, tidak perlu, yang penting, dia niatkan, mau etikaf, maka silahkan dia, apa namanya, berniat, dan, itu syarat, kalau dia tidak niat, maka tidak dianggap, etikaf, dia meskipun nongkrong, di masjid lama, meskipun baca Quran, dia hanya dapat, pahala baca Quran, ada pun pahala, tongkrongannya tidak, karena etikaf ini, nongkrong, itu beribadah, ya, mungkin, bahasa nongkrong, kurang anu ya, kurang, apa bahasanya Indonesia, yang cocok, berdiam ya, berdiam, maksudnya nongkrong, kalau nongkrong, mungkin masih, kurang bagus, kita berdiam, meskipun dia berdiam lama, karena nongkrong, konotasinya buruk, berdiam lama, di masjid, tapi dia tidak niat, untuk etikaf, meskipun dia baca Quran, meskipun dia sholat, dia hanya dapat, pahala baca Quran, dan pahala sholat, tidak mendapatkan pahala, berdiamnya di masjid, karena etikaf, butuh dengan niat, syaratnya harus ada, niat, dan yang jadi, patokan adalah niat, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, amalan tergantung, dan perkara berikutnya, berkaitan dengan etikaf, adalah, orang yang etikaf, orang etikaf harus muslim tentunya, muslim, memayas, bisa, bukan kafir, bukan murtad, orang muslim, agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT, baik laki-laki, maupun perempuan, baik laki-laki, maupun perempuan, dalam hal ini, sama, boleh melakukan etikaf, oleh karenanya, di zaman Nabi SAW, istri-istri Nabi, etikaf bersama Nabi, minta izin kepada Nabi, antara Nabi, dan Haftzah dan Aisyah, R.A. kemudian mereka berdua, etikaf bersama Nabi SAW, dan wanita, boleh etikaf, wanita boleh etikaf, sebagian laki-laki juga boleh etikaf, dan syariat terdahulu, sebagaimana, di pahajuan nasib yang ulama, tentang, Mariam yang etikaf, di Masjid Al-Aqsa, Mariam yang etikaf, di Masjid Al-Aqsa, karenanya, siapapun boleh etikaf, laki-laki maupun wanita, adapun wanita, disaratkan harus, kalau dia bersuami, dengan izin suaminya, karena ketaatan kepada suami adalah wajib, etikaf hukumnya sunnah, jangan sampai dia etikaf, tanpa izin, suami, dia minta izin sama suaminya, kalau suami izinkan, maka silahkan etikaf, kalau suaminya, menyuruh pulang, maka dia wajib untuk pulang, karena, ketaatan kepada suami, hukumnya, wajib, adapun etikaf, hukumnya sunnah, jangan dia memilih suaminya, saya mau etikaf, kalau kamu laranglah, suami ini, punya keperluan tertentu, maka dia harus, tahu prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, kemudian, khilaf di kalangan para ulama, tentang, wanita yang haid, atau nufasa, yang nipas, bahkan wanita haid, atau wanita nifas, boleh etikaf, maka ini, khilaf di kalangan para ulama, mayoritas ulama, empat mazhab, berpendapat bahwasannya, wanita haid, tidak boleh berdiam di masjid, wanita haid, tidak boleh, berdiam di masjid, sementara pendapat, Zahiriya, ulama Zahiriya, berpendapat Ibn Hazan, dan yang ini, berpendapat bahwasannya, wanita haid, tidak dilarang, untuk berdiam di masjid, selama, dia tidak mengotori, areal masjid, artinya, dia jaga darahnya, agar tidak, tidak mengotori masjid, maka tidak mengapa, bagi seorang wanita, untuk berdiam di masjid, masih dalam kondisi, ada silap yang panjang, tentang masalah ini, misalnya, tidak ada, dari yang tegas, yang sepanjang saya, sepanjang tahun saya, tidak ada, dari yang tegas, yang, mengatakan haram, bagi wanita, yang haid, untuk berdiam di masjid, yang ada, hanya rakyat syarat, atau makhfum, tapi nas, tidak ada, sebuah hadis, dari riwayat, jasrah, Bintu Dijajah, tetapi, riwayat ini, lemah, itu mengatakan, aku tidak menghalalkan, masjid, bagi, wanita, haid, wanita, bagi orang yang junub, maupun wanita yang haid, tapi, hadis ini, hadis yang zaif, yang didaifkan oleh, Imam Al-Bukhari, rahimahullah, sehingga, tidak bisa dijadikan, dalilah, dan pun dalilah yang lain, maka, isyarat, demikian juga, sebaiknya, sebaliknya, ulama' zahiriah, yang membolehkan, wanita haid, untuk menetap di masjid, mereka juga punya dalilah, tapi, tidak ada, nas juga, mereka yang mengambil, hukum asal, hukum asal boleh, maka tidak, kita keluarkan hukum asal, sampai ada delilah yang tegas, menyatakan, wanita haid, tidak boleh di masjid, padahal kita tahu, di zaman nabi, banyak wanita haid, banyak wanita haid, tapi nabi, tidak pernah sekali, mengatakan wanita haid, tidak boleh di masjid, sementara wanita haid, sangat banyak, di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, demikian juga, wanita-wanita, pada, ikhikab di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan tidak disebutkan, dalam satu hadis pul, si fulanah, akhirnya, pulang ke rumah, karena haid, padahal, banyak wanita, yang ikhikab di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam, seandainya haid, menghalangi seorang, tinggal di masjid, menetap di masjid, pasti, ada dalilah yang tegas, dalam hal ini, jadi intinya, ini masalah khilafi ya, secara umum, ada dua pendapat, jumlah ulama, empat mazhab, mazhab syafi, mazhab maliki, mazhab hambali, mazhab hanapi, berpendapat, bahwa wanita haid, tidak boleh, di masjid, dengan demikian, jika ada seorang wanita, ikhikab, misalnya, baru dua hari, hari ketiga dia haid, maka dia harus meninggalkan masjid, karena wanita haid, tidak boleh di masjid, timbul pertanyaan, dia meninggalkan masjid, ikhikabnya batal atau tidak, dua pendapat di kalangan, jumlah ulama, ada yang berpendapat, ikhikabnya tidak batal, dia hanya berudur, untuk meninggalkan masjid, nanti kalau dia sudah bersih, dia mandi bersih, dia larikan lagi ikhikabnya, tapi ikhikabnya belum, belum batal, sebagian ulama, berpendapat ikhikabnya batal, dengan haid, ikhikab batal, maka, nanti kalau sudah bersih, dia tinggal, niat ulang, untuk masuk lagi ke masjid, untuk memperbaharui, cestat ini, memperbaharui niat untuk ikhikab, tapi intinya, empat maga berpendapat, wanita haid, tidak boleh di masjid, boleh hanya sekedar numpang lewat, cuma sebentar, ada pun lama-lama, ikhikab, tidak boleh, saya sendiri, lebih condong, pada pendapat bahwa diri ya, bahwasannya, tidak ada dalil yang tegas, yang menyatakan wanita, haid, tidak boleh di, di masjid, tidak ada dalil yang tegas, menunjukkan akan hal, tersebut, padahal perkara yang urgent, tidaknya diketahui oleh, kaum muslimin, mestinya ada hadis yang tegas, di Nabi S.A.W. apalagi para wanita, mereka, ikhikab di zaman Nabi, di masjid, dan tidak ada dalil, bahwasannya mereka, ada yang bakal keluar, gara-gara haid, atau yang lainnya, menunjukkan, tidak jadi masalah, ada pun wanita yang istihaba, dia tidak haid, istihaba itu darah penyakit, yang sampai darah keluar terus, tidak berhenti-berhenti, jika dia hukumnya wanita istihaba, maka tidak mengabar, ikhikab, bahkan sebagian sohabiat, mereka meletakkan, meletakkan semacam panci, semacam tempayan, kemudian dia sholat, sambil darah menetes, ya, keluar, gara-gara dia istihaba, dan tidak mengapa, karena itu udur syarih, jadi itu bukan haid, yang kita persiliskan adalah, masalah wanita, wanita haid, intinya, saya lebih canggung pada pendapat, wahid, selama seorang wanita, bisa, menjaga dirinya, tidak, memotori masjid, dengan darah haidnya, maka, Allah Allah, tidak mengapa, dia, ikhikab, di, masjid, karena tidak ada yang tegas, akan hal ini, Allah, Allah, kemudian, yang berikutnya, lukun ikhikab, diantaraan adalah, al-muktu, al-tawi, yaitu, menetap, berdiam di masjid, menetap di masjid, menetap di masjid, para ulama hilang tentang, ukuran berapa lama, seorang dikatakan, ikhikab, ada berapa pendapat, ada mengatakan, harus 10 hari, 9 hari, tidak boleh, harus 10 hari, yaitu, harus 10 hari terakhir, 8 hari, tidak boleh, kalau pas 9 hari, 9 hari, kalau 10, 10 hari, intinya, harus full, tidak boleh ikhikab, ikhikab, bolong-bolong, ngalong-ngalong, ikhikab, malam saja, atau siang saja, yang tidak boleh, harus full, harus full, karena Nabi, tidak pernah mencetakkan, bolong-bolong, Nabi, ikhikabnya apa? Full, jadinya, Nabi, selalu, bahkan ini, yang diberkitar, harus, puasa, kalau tidak puasa, tidak boleh ikhikab, makanya siangnya puasa, malamnya ikhikab, disaratkan harus puasa, karena prakteknya, Nabi tidak pernah ikhikab, kecuali dengan disertai, dengan apa? Puasa, ini pendapat, pendapat yang, yang sebaliknya, yang kontra dengan ini, ikhikab, meskipun satu detik, ikhikab, yang penting niat, saya niat ikhikab, meskipun satu detik, dua detik, dimilih, etikab, walau lah, meskipun hanya, sebentar, ini pendapat dikuat, dari Imam Naud, rahimahullah wa ta'ala, dalam kitab Niatibyan, dia menjelaskan, seandainya, seorang kalau masuk masjid, selalu niatkan etikab, karena etikab, tidak mesti bulan Ramadhan saja, kapan saja di masuk masjid, niatkan etikab, supaya pahala, argo pahala jalan, tidak mengapa, 5 menit, 10 menit, niatkan etikab, etikab, ini pendapat, yang ekstrim juga, maksudnya, berlawanan dengan yang pertama, yang pertama harus, 10 hari tanpa ada boleh bolong, atau 9 hari tidak boleh ada bolongnya, bahkan harus dengan puasa, dan yang satunya, sebentar tidak jadi masalah, ada pendapat tengah-tengah, dua, ada yang mengatakan, harus satu hari, satu malam, yang namanya, etikab sehari semalam, ada yang mengatakan, lebih ringan daripada itu, boleh, satu siang, atau satu malam, mereka berada dengan, hadis, Umar Bilh Khattab, yang sudah sebutkan, di awal pengajian, Umar berkata, aku pernah di zaman jahiliya, bernadar untuk ikat, semalam, di masjid haram, apa makna semalam disini, apakah malam maksudnya, terbenam matahari, sampai terbit fajar, atau malam, maksudnya satu hari, karena, terkadang, orang Arab, mengungkapkan, malam maksudnya, semalam maksudnya sehari, seperti kita, berapa malam, kok disana, 5 malam disana, maksudnya 5 hari, 5 malam, intinya, Umar pernah, ikat entah semalam, entah sehari semalam, ya, dan tidak harus 10 hari, ini pendapat, lebih, lebih kuat tentunya, dan, sebuah lama, berpendapat, tidak harus semalam, tidak harus siang, tapi yang penting, al-mukhtud ta'lil, yang penting, waktu yang panjang, yang penting, waktu yang panjang, kembali kepada, urut, atau kepada, lubah, karena, ini adalah kaedah, jika Nabi, s.a.w. tidak pernah, jika syariah, tidak pernah memberi batasan, dari setian sampai sekian, setian sampai sekian, maka kita kembali kepada, urut, tradisi, atau kembali kepada, bahasa, ternyata Nabi, s.a.w. tidak pernah, menyatakan, etikab itu harus begini, sampai begini, tidak pernah, tidak ada satu hadis pun, Nabi mengatakan, etikab harus begini, harus begini, ketika secara syariah, kita kembali kepada, urut, kepada tradisi, yang namanya etikab itu, mendiami, orang yang kalau cuma, satu detik, dua detik, tidak dikatakan mendiami, dia tidak, tidak, dibilang nongkrong, nggak, nongkrong, 51 menit, dia bukan nongkrong, nongkrong itu, butuh waktu yang agak, panjang, ini pendapat, secara bahasa, secara, keedah cukup kuat, jadi, yang berpendapat, dimikir mengatakan, jika seorang etikab, satu jam, dua jam, boleh, itu baru sampai asal, asal sampai maghrib, maghrib sampai isya, dikatakan dia, lagi nongkrong di masjid, lagi etikab, secara bahasa, itu disebut dengan apa? Okof, secara bahasa, dikatakan sedang, mendiami, ada pun cuma, satu menit, dua menit, maka tidak pas, dikatakan, mendiami, ya, saya dulu, kalau ditanya, saya selalu bilang, saya berdasarkan, hadis Umar bin Khattab, etikah, boleh satu malam, boleh satu siang, boleh satu malam, boleh satu siang, namun, sepertinya, saya lebih condong sekarang, bahwasannya, yang penting, waktunya lama, boleh dikatakan, etikah, jadi, ini, solusi bagi, kawan-kawan, yang mungkin bekerja, di siang hari, kemudian, mereka masuk masjid, cuma dua jam, tiga jam, tidak apa, niatkan etikah, kalau dia niatkan etikah, maka, argopahala akan, bernihalan, argopahala akan, berjalan, Ustaz, kalau saya datang, niatkan etikah, terus saya tidur, ya, mudah-mudahan dapat, argo etikah, mudah-mudahan, yang penting niatkan, yang penting niatkan, karena, orang, kalau orang, orang dalam kondisi etikah, dia dapat pahala, karena, mendiamis saja, sudah pahala, apalagi, kalau disertai dengan, baca Quran, sholat malam, dan, yang lainnya, ini kira-kira, yang berkaitan dengan, etikah, apa hal-hal, yang bisa, membatalkan etikah, diantara yang membatalkan etikah, tentu ada banyak hal, disebut oleh para ulama, ada yang dipersiskan, disepakati, tapi diantaranya, adalah kalau seorang niat, untuk membatalkan etikah, maka, batal, misalnya, saya mau keluar, seorang niat, jazam, untuk keluar, tekat, untuk keluar dari, area etikah, maka, maka etikahnya, etikahnya batal, maka etikahnya, batal, atau dia sengaja, keluar dalam waktu yang lama, dari masjid, tanpa ada keperluan, nah, keluar, keluar dari masjid, ada dua model, yang pertama, hanya keluar sebagian tubuh, yang kedua, keluar seluruh tubuh, keluar sebagian tubuh, maksudnya, cuma tangan saja, keluar di, jendela masjid, misalnya, terkepala doang, keluar dari masjid, itu tidak membatalkan etikah, sebagaimana, Nabi SAW, karena jendela Nabi, langsung menyambung, dengan rumah Nabi, Nabi SAW, sedang etikah, beliau keluarkan, kepala beliau, untuk disisir oleh, Aisyah, R.A.W. Sisir dibersihkan, oleh Aisyah, R.A.W. dan, dalam hadis disebut, dalam hadis, Aisyah mengisir rambut Nabi SAW, ini pelajaran, bagi ibu-ibu, jangan, suami mengisir sendirinya, jadi, ibu-ibu, nyisirin apa? suami, ibu-ibu yang nyisirin apa? suami, setengahnya, ibu-ibu, nyisirin apa? suami, Aisyah mengadakan, ku untuk utuh, ibu Nabi, aku memakaikan minyak wangi, bagi Nabi, jadi, penampilan, istri, perhatikan, istri yang nyisirin, rambut suami, istri yang memakai, apa namanya, minyak wangi untuk suami, seharusnya demikian ya, untuk ibu-ibu yang soleha saja, yang gak soleha, enggak apa, enggak usah, tapi yang soleha, enggaknya demikian ya, baik, jadi, Rasulullah keluar kepalanya, kemudian disisir oleh, jadi, kepalanya Nabi di rumah Nabi, berarti keluar masjid, rumah Nabi bukan areal masjid, jadi, kalau hanya keluar sebagian tubuh, tidak membatalkan apa? Ejika, oke, kalau keluar seluruh tubuh, maka sepatat ulama, kalau keluar lama-lama, tidak ada keperluan, batal Ejika, keluar nongkrong di luar, ngobrol ke sini, nama satu jam, batal Ejika, tapi tidak semua keluar, batal Ejika, pertama, keluar karena ada kebutuhan mendesat, sebagaimana kebutuhan manusia, Rasulullah salam ketika Ejika, dia juga ke rumah, dihajat di insan, dalam riwayat, karena kebutuhan, sebagaimana kebutuhan manusia, contoh misalnya, makan, keperluan, karena di mesti tidak ada makan, makan di rumah, tidak ada masalah, misalnya buang hajat, misalnya, kebutuhan manusia, yang darurat, yang harus dia kerjakan, maka tidak ada masalah, contoh seperti kawan-kawan yang, Ejika di mesin haram, mereka sewa satu kamar, hotel, di situ, 20 orang tinggal di situ, pokoknya cuma sekedar buat, buang hajat, kalau tidur semuanya di, di mesin, tapi buang hajat, ganti baju, mereka, itu tidak ada masalah, seperti Ejika, pesah, karena itu keluar, karena kebutuhan mendesat, kebutuhan sebagai manusia, saya butuh makan, lain halnya, kalau, misalnya, masjid menyediakan makan, dia tidak boleh cari makan di luar, ada makanan, dan dia bisa makan, lain halnya, kalau dia tidak bisa makan, dia tidak terkena penyakit tertentu, tidak bisa makan makanan di masjid, dia harus punya, menu tersendiri, maka dia boleh keluar, tidak jadi masalah, misalnya, dia tidak bisa makan, kecuali nasi padang, misalnya, setelah nasi padang, mulut tidak terima, misalnya, maka dia boleh keluar dari, ini misalnya, dia boleh keluar dari masjid, untuk cari nasi padang, tapi tidak boleh yang jauh-jauh, di nasi padang, di ambel, oh jauh, berapa kilo, setengah jam dari sini, kan, itu bukan, itu tidak mendesat, ya, yang sedekatnya, intinya kebutuhan, dia terpenuhi, tapi kalau masjid, sudah menyediakan makanan, dan dia bisa makan, maka hendaknya, dia makan di masjid, jadi dia hanya keluar dalam kondisi darurat, itu dibolehkan, ya, keluar dari masjid darurat, kalau misalnya di masjid, ternyata, kamar mandi ramin, ngantri panjang, dia tidak kuat, atau dia masuk, mungkin tidak biasa kotor, misalnya, atau yang lainnya, dia boleh ke rumah, untuk buang hajar, ya, lagi rumahnya dekat, kemudian segera balik, tidak jadi masjid, tapi dia keluar, cuma, seperlunya saja, jangan kemudian dia ke rumah, kemudian mandi, kemudian ngobrol-ngobrol dulu, eh, gimana, baru ke masjid, ini enggak, berarti, lebihnya itu, tidak mendesak, ya, ini keluar yang, ini model kedua, badan keluar semua, juga ada beberapa model, pertama, saya ulangi, keluar yang benar-benar, tidak ada kebutuhan, keluar lama-lama, maka ini jika batal, ya, apalagi dia keluar, untuk melakukan hal, yang membatalkan jika, keluar untuk menggauli istri, bahas, malam hari, dia keluar, keluar, kanan sama istri, keluar, menggauli istri, yang batal, etikah, karena Allah melarang, secara tegas, jangan kalian, menggauli istri, kalian sementara kalian sedang, etikah, itu, sama saja menggauli istri, maka etikahnya batal, lalu tadi, keluar dalam waktu yang lama, tanpa ada, tanpa ada, keharusan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ini keluar di jalan-jalan saja, ini enggak, ini batal, etikah, model keluar yang kedua, yang disepakati, tidak membatalkan etikah, adalah keperluan keluar, karena ada keperluan mendesak, seperti tadi, makan, minum, buang hajat di rumah, karena di masjid, ramai, ngantri, dan yang lainnya, ini diperbolehkan, bahkan, Rasulullah SAW, ketika sedang etikah, didatangi oleh, oleh, Sofiyah, R.A, kemudian Nabi ngobrol sama Sofiyah, setelah Nabi ngobrol sama Sofiyah, malam hari, Nabi keluar, mengantari Sofiyah ke rumahnya, Nabi keluar, mengantari Sofiyah ke rumahnya, Nabi keluar dari masjid, mengantari Sofiyah ke rumahnya, tapi, dekat, karena, kalau Masjid Nabawi kotak, Sofiyah rumahnya, di sebelah, belakang kanan, artinya tidak terlalu jauh, ya, paling cuma, berapa puluh meter doang, terus Nabi kembali, karena itu malam-malam mendesak, dia khawatir istrinya, pulang sendiri, maka dia keluar, mengantari, Nabi, istrinya, dan ini keluar, yang disepakati, tidak jadi, masalah, diantara juga, sekarang ada keluar yang model ketiga, yang hajarnya tidak mendesak, hajarnya tidak mendesak, tapi ada paedahnya, seperti keluar untuk, menziarohi orang sakit, misalnya, ada teman sakit, dia ziarohi, keluar untuk, mengantar janazah, ya, di janazah, cari pahala yuk, mengantar ke tempat kuburan, seperti itu ya, ini, seperti ini, maka, sunnahnya tidak dilakukan, Aisyah pernah berkata, minah sunnah, diantara sunnah, ketika etikab, tidak mengunjungi orang sakit, tidak melayat, apa, janazah, tapi kalau seandainya, ada yang melakukannya, tidak membatalkan etikab, cuma, sebaiknya dihindari, karena, tujuan dari etikab, utamanya adalah, bagaimana, seorang bisa, fokus beribadah kepada, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, fokus bisa beribadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantara yang dibolehkan, untuk etikab adalah, membangunkan istri, membangunkan istri, makanya, dalam hadis tadi, kata Aisyah, kalau sudah 10 malam, syadda mi'zarahu, Rasulullah SAW, ikatkan, kencengkan sarungnya, itu tidak menggauli istri-istrinya, kemudian, wa ahya layillahu, Rasulullah SAW, hidupkan malamnya, dengan beribadah, wa aikado ahlahu, dan dia bangunkan istrinya, makanya, Rasulullah SAW, artinya, keluar, karena rumah istri Nabi, semuanya dekat masjid, sepaling masjid, keluar, dia bangunkan istri-istrinya, untuk salat, untuk salat malam, untuk ibadah, ini, keluar yang diperboleh, dan ada pun keluar yang makan waktu lama, kemudian, apa namanya, untuk menjemuh orang sakit, untuk mengantar janazah, maka ini sebaiknya ditinggalkan, karena waktunya lama, demikian juga keluar bangunkan istri, kalau kita bisa, sepakat sama istri, nanti saya telepon kamu, jangan, hape mau jangan di silent misalnya, itu lebih baik, tanpa harus kita keluar dimasih, karena, yang paling baik adalah, seorang fokus dalam masjid, karena itulah makna etika, etika itu melazimi masjid, mendiami masjid, menetapi, masjid, tidaklah keluar, kecuali dalam kondisi, yang mendesak, ini, yang berkaitan dengan, al-hala, fikir yang berkaitan dengan etika, terakhir, saya akan sampaikan, tentang, wasiat-wasiat yang harus diperhatikan, untuk kita semua, termasuk saya, ketika seorang, akan di etika, yang pertama, ikhwan, dan akhwan, yang dinahmati Allah SWT, para pemirsa, yang dinahmati Allah SWT, poin pertama, yang tidaknya diperhatikan, ada adab ketika etika, yang pertama, ikhlas kepada Allah SWT, etika ibadah, etika ibadah, maka kalau bisa seorang etika, tidak usah bilang sama-sama orang lain, ya, tidak mau etika, etika saja, kecuali yang tanya, atau ada, perlu dikasih tahu, sama keluarga, saya mau etika, tapi asalnya, kita tidak usah bilang ke orang-orang, saya sedang etika, asalnya ibadah disembunyikan, asalnya ibadah disembunyikan, kita sekarang hidup di zaman, orang meneser seluruh, amal soleh, orang sedang toak, neser, saya lagi di putaran ketujuan, saya setuju nih, saya doakan kalian semuanya, amin, 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 insya Allah, di Facebook ya, misalnya, tidak usah lah, tidak usah begitu, statusnya tidak bisa dirubah, sedang ke etika, kalau bisa, hape dibuang ke etika, tidak usah pakai hape, kalau bisa, jadi, etika adalah ibadah, ibadah yang mulia, ibadah yang perlu perjuangan, 10 hari tidak gampang, ya, biasanya makan ini, jadi makannya, meningkat atau menurun, tidak biar, biasanya tidur di tempat tidur nyaman, biasanya mau bebas, ya, kamar mandi sendiri, sekarang, harus bareng-bareng, harus ini, ini, berat, capek, capek, ya, serba, susah lah, gak gampang, kalau di etika di masjid haram, Masya Allah, berat, gak gampang, lengah sedikit, tempat diambil orang, berantem dulu, mau dapat tempat, di, sebagian teman-teman, kalau cerita mereka etika, padahal berantem sama, ada di negara macam-macam, harus disiasati, bagi-bagi makanan, akhirnya, kalau mereka pergi, dijaga, kan, tadinya mau berantem, gak jadi berantem, bagi-bagi makanan, akhirnya, lokasi dijaga, kalau lagi keluar, tapi intinya, etika berat, tidak, 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 maka, yang berat-berat, sudah dikerjakan, selama 10 hari, 9 hari, maka, maka, tidaknya dapat pahala, kalau dapat pahala, kita gak usah, ria, jangan seorang merasa, saya ikhlas, orang salah dahulu, para salah, para ulang, mereka takut ria, kenapa kita sekarang, pede, bosnya kita tidak, tidak ria, apa kata, sekian al-tauri, tidak ada perkara, yang paling berat, aku hadapi, seperti niatku, hatiku, karena niat berubah-ubah, kalau mereka khawatir, ria, padahal mereka, ibadahnya luar biasa, ibadah mereka banyak, dan mereka berusaha, menyembunyikan amal soleh mereka, kalau kita pedek-pedeknya, misalkan-kankan, sudah super ikhlas, kemudian panggir ibadah sana, panggir ibadah sini, ya, ya, Alhamdulillah, ya, meskipun berat, akhirnya aku bisa menjalani etika, misalnya, jangan ganggu, sedang etika, orang sekarang, model-model, banyak, aku tulis, jangan lagi hutang, sedang etika, itu benar, gak usah lah, gak pernah orang tahu, makanya kalau perlu, antep etika sendirian, sudah gak ada yang tahu, pergi ke mesin asing, gak ada yang kenal, pergi ke mesin mana, gak ada yang tahu, lebih afdal, lebih afdal, kalau pun ada yang tahu, satu orang membuat teman, buat jaga-jaga barang, atau apa, intinya, seorang berusaha, untuk tidak, keluar-keluar, dia sedang etika, ya, kalau pun sekedar sama-sama, etika sama-sama tahu, intinya sekedar, sahabat-sahabat tertentu saja, yang tahu, bukan hal yang harus digembar-gemborkan, bahwasannya, ya, etika bersama ini disini, etika bersama, memang kita nabi, kalau kita nabi, ya, kita sendiri gak tahu, amal kita diterima atau tidak, yang pertama, ikhlas kepada Allah SWT, maka, dijaga, jangan sampai, dibanding kita, tertolak gara-gara, ingin diakui, itu karena, yang kedua, diantaranya, sejak awal, etika, kita niatkan, bahwasannya, saya ingin mencari, latul qadar, ya, karena tujuan, etika diantara utamanya, adalah latul qadar, dan itu diketahkan, Nabi SAW, nabi pernah, etika, 10 hari pertama, tadi, etika, 10 hari pertama, dalam rangka, mencari latul qadar, kemudian, jibil datang, jibil berkata, yang kau cari, bukan sekarang, di depan, Rasulullah, tambah lagi, etika, 10 hari, di, tengah bulan Ramadhan, jibil bilang lagi, yang kau cari, di depan, Rasulullah, akhirnya, etika, setemun bulan, penuh, jadi, tujuan Nabi, etika, cari apa? latul qadar, jadi, mau saya, seorang ketika, awal etika, dia niatnya cari latul qadar, sehingga, kalau dia pasang niatnya, untuk cari latul qadar, dia akan serius, bukan, lah, mumpung, biar jauh dari istri, lumayan, 10 hari, kepali, diomainin, selama, hape mati, gak ada, tuntutan-tuntutan selesai, dikejar-kejar, sama inal, enggak, niatnya, karena cari latul qadar, latul qadar, jadi, seorang, apa namanya, niat, untuk, mencari latul qadar, dengan, kalau dia pasang niat, di depan dia, maka dia akan bisa, fokus, karena tujuan dia ada, di depan dia, saya ingin cari latul qadar, jangan sampai, tujuan saya tersebut, lepas, karena kita, bakalan, ada godaan, ketika kita, itu sama kawan-kawan, ngobrol, apa segala, macam-macam, tawa ke TV, pegang HP, lewat berita, kemudian, lihat cewek di HP, repot, bukan latul qadar, latul qadar, akhirnya, gak dapat, atau dapat, tidak maksimal, tidak maksimal, maka, seorang niatkan, dia cari latul qadar, karena itulah, niat Nabi SAW, untuk mencari latul qadar, kemudian, ingat, poin utama, ruh daripada, etika, adalah, untuk hubungan dengan makhruf, ini yang paling penting, inilah ruh etika, saya kata-kata dari Nabi, sampai kemudian, pasang tenda, Nabi masuk di dalamnya, supaya Nabi fokus, sekali-sekali, bicara dengan para sahabat, tapi asalnya Nabi, dalam tenda tersebut, maka ini, cucian utama, makanya tadi, kalau bisa, kita etika sendiri, gak kenal sama siapapun, di masjid itu bagus, kalau bisa, kalau, mana-mana dikenal, ya, boleh cari yang paling nyaman, tapi kalau, ada bisa masjid, orang gak kenal, itu lebih baik, lebih baik, kalau kita pun bawa teman, satu dua, yang bisa membantu kita, untuk bertakwa kepada Allah SWT, maka, pilih-pilih teman, untuk etika, jangan jadi teman yang, yang enakmu berlok, kayak etika, teman untuk ngopi, ketika etika, ya, ya istrimu nanti suruh bawa ini ya, pisang goreng sama, sama kopi yang, kamu istri bawa apa ini, ketemuan, akhirnya warung kopi, tidak di masjid, tidak di masjid, tidak di masjid, belum, jadi, kalau berusaha, berusaha gak ada yang kenal, lebih bagus, dan, ingat fokus kita, itulah hakikat etika, bukan bentuk kita ke masjid, insya Allah, kita dapat pahala, meskipun kita ngobrol, tapi, beda dengan orang yang, dia, bener-bener, ingin fokus kepada Allah SWT, sehingga dia tidak banyak ngobrol, dia tidak banyak ngobrol, ya, terkadang kita memang, harus ngobrolan sedikit, bawa anak-anak, kita hibur mereka, karena mereka tidak biasa etika, tapi, seperlunya saja, seperlunya saja, kita, apa namanya, berbicara, asalnya kita fokus, dengan Allah SWT, dari situ, saya sekarang, saya ingatkan kepada diri saya, dan juga kepada para mirsa, kita sedang hidup di zaman, HP, zaman Mersos, waspada, ya, karena, ini benar-benar bisa menghabiskan waktu kita, grup-grup whatsapp, kalau bisa, antum live saja dulu semuanya, antum punya grup 20 live semuanya, kan, kalau bisa ya, kemudian nanti ketemu lagi, bisa ya, atau sudah, jangan dibalas sama sekali, dimatikan, biar tidak ada bunyi-bunyi, ya, kalau bisa dibikin, nanti yang terbaik, ya, agar kita bisa benar-benar fokus, benar-benar, kita memutuskan diri dari dunia itu, benar-benar bisa kita kerjakan, cuma 10 hari, ya, tapi kita badan di masjid, otak di, alam semesta, Masya Allah, semua berita kita ikuti, ini, terus, besoknya bagaimana, ini, wah, ikut berita terus, sebagai main game di masjid, ada main game, game di masjid, ada tidak benar, main game di masjid, mainnya sama, orang luar negeri, main game, bareng-bareng, ini benar-benar, badan cuma di masjid, otak di mana? di dunia, otaknya di luar semua, ini, ini benar-benar bertentangan dengan hakikat, etika, ini poin yang gelajah segerhana, tapi ini sangat penting, agar kita keluar itu ada sesuatu yang kita dapatkan, bahwasannya saya sudah bisa, merasa nikmat, bahagia, ketika berdua-dua dengan Allah SWT, saya bisa menghidupkan kebahagiaan saya, tanpa ada teman sedikit pun, saya bisa sendirian, dan saya nikmati tersebut, bisa, entah, entah dengan baca Quran, entah dengan baca buku, entah dengan berdoa, entah dengan sholat malam, ngobrol sekali, ketika makan kita ngobrol, kita candah-candah, tidak ada masalah, yang saya tidak mau berlebihan, bukan tiba-tiba etikah, jadi orang pendiam, enggak dong, enggak, Rasulullah juga ngomong sama, orang lain Rasulullah juga ngomong sama, Sofiyah R.T, tapi maksud saya, rubah kita lagi etikah, maka jangan sampai, sehari-hari kita kebanyakannya, ngobrol, 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 akhirnya nilai etikah kita jadi, hilang, nilai etikah jadi, jadi hilang, karena itu mengharuskan kita untuk, pelit dengan waktu, waktu kita, benar-benar harus kita, perhitungkan, nah, dari situ, yang punya target, bikin target, saya punya target ini, saya ingin 10 hari, khantan kurang sekali, bisa-bisa, berarti 10 hari, tarulah 9 hari, 9 hari, paling tidak 1 hari, 4 jus, saya harus target, gimana caranya, saya targetkan, misalnya, orang punya target macam-macam, saya punya target, selama 10 hari, saya ingin baca, terjemah kurang dari awal sampai akhir, saya ingin baca, terjemah kurang dari awal sampai akhir, kalau orang-orang mungkin, baca buku tafsir kita, mungkin enggak mampu, tapi intinya, ada target yang ingin kita, kerjakan, nah, kalau kita punya target, kita akan hargai waktu, kalau kita enggak punya target, yaudah, Alhamdulillah, sudah 2 jam, Alhamdulillah, masih banyak ketawa ke TV, Alhamdulillah, bersyukur, karena kita enggak punya target, kita ingin punya target, enggak usah, enggak usah, mulut-mulut yang penting, kita kira-kira bisa, kira-kira bisa, 10 hari, Hatam bisa, jadi 1 hari kan 3 jus, 3 jus setengah sudah selesai, bisa, kalau kita bagi waktu, yang penting benar-benar fokus, bisa, lagi baca sekian, siang baca sekian, Alham baca sekian, bisa, selalu bisa, 3 jus sehari, tapi harus ada target, sehingga kalau kita punya target, kita menghargai waktu, ada orang ngobrol, saya belum selesai, sekarang sudah nanti, kita ngobrol jam 2 malam, saya lagi belum selesai, harus selesai, sebelum tidur harus selesai, nah itu contoh, kita menghargai waktu, orang akan menghargai kita, hantu sudah enak, sudah saya belum hatam ini, hantu sudah, tidur gue, manti deh, nggak nanti apa-apa, karena kita ini orang Indonesia, pakai Wuhan, jadi, nggak enakan, akhirnya ngobrol nggak enakan, udah bulat balik jam, yang itu cukup-cukup aja, ini ngapain dia, jam kamu lihat jam, ngapain, maksudnya kamu kapan berhenti ngobrol, dari tadi, nggak pulang-pulang, baik, jadi ini penting, jadi antaranya, berbanyak sholat malam, baca Quran, oke, tetapi baca Quran dalam kunci sholat, itu lebih bagus, kita dapat 2 langsung, 2 pahala, makanya lebih disukai, seorang baca Quran dalam kunci sholat, maka, tidak mengapa, kalau imam sudah sholat, dia sholat lagi, dia pegang, mushab, atau dia taruh sesuatu, mushab di depannya, atau dia pakai HP, nggak ada masalah yang penting, dia baca Quran dalam kondisi sholat, itu lebih apa? Teribad, 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 cuai kajalah, orang bilang, maaf, pokoknya kita lagi sibuk masing-masing, nanti takut dia bilang, riak, biarin aja lah, bilang sama masyarakat, saya tidak muri hari ini, pokoknya kita cuai kajalah, ini masalah akhirat saya, kalau siapa bilang, kamu ria cuai kini aja, mungkin hari pertama, takut ria hari kedua, kita udah cuai, kita takut ria, kenapa? karena nggak pernah melakukannya, tapi kalau udah sering, biasa aja, biasa aja, tapi jangan sampai kita berhenti, karena takut ria, tetap kita lawan, ria tersebut, tapi kita tetap maju, tetap maju, dan yang terbaik adalah, baca Quran dalam kondisi sholat, itu yang terbaik, itu yang terbaik, kalau nggak bisa ya, sholat sendiri, baca Quran sendiri, boleh variasi, kemudian jangan lupa, kalau mungkin kita capek, karena namanya manusia, ada kebosanan, dia tidak kuat, baca Quran terus, tidak kuat sholat terus, ada, kita baca buku agama, buat buku agama, mungkin jadi target kita, saya ingin, hatam, tafsir apa, silahkan, tafsir Yus'ama, saya ingin selesaikan, baca, kita dikmatikan itu, mendekatkan kita kepada Allah, itu bentuk kholat dengan Allah, kita baca ayat-ayat Allah, dan kita berusaha, maknanya, bahkan bisa jadi, iman kita lebih charger, dengan membaca tafsir, daripada sekedar membaca, Al-Quran, dengan satu kali khakam, atau yang lainnya, jadi nggak apa-apa, yang penting kita, nuansanya masih nuansa, ayat-ayat Allah SWT, jangan lupa berdoa, berbanyak doa, Allahumma inna ka'ahu, tuhibual Allah, tuhabu'ani, dan juga nanti, jangan lupa, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, jangan lupa, buka puasa, mesti belum ya, jadi, amanya, berdoa, sering berdoa, jangan lupa, sempatan kita di hari-hari, yang sangat mulia, terutama di, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hamba-hambanya, yang berdoa kepada Allah, ada yang minta, aku akan mengampuni, dosa-dosanya, ada yang minta, aku akan kabulkan permintaannya, ada yang berdoa, aku akan kabulkan, doanya, hendaknya, dia sadarkan diri, bahwa dia sedang etika, sudah etika, dia sedang, aku pahala jalan, maka hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan matanya, jangan melihat sana, melihat sini, jangan melihat wanita, yang tidak pantas dilihat, gak usah lah, jaga pandangan, jaga pendengaran, HP ini, yang berhati-hati HP, hati-hati HP, hati-hati HP, saya yang paling takut, adalah HP, yang paling saya takut, adalah HP, yang bisa, merusak etika kita, karena, selewaran di HP, banyak ya, cewek-cewek, banyak di HP, kalau kita buka Youtube, buka, apa namanya, Facebook ya, bisa melihat macam-macam, bisa melihat macam-macam, di pulang pamutan, apalagi sedang, etika, saya anjurkan, saya anjurkan, Youtube dihapus ya, di-delete dulu, Youtube, Facebook di-delete, HPnya di-delete, di-delete sekali, tapi karena kita ada keperluan, intinya, yang seperti itu, yang mesos-mesos, kita di-delete aja, karena kalau gak kita di-delete, kita kepanjang untuk apa? Untuk melihat, kita iman lemah ya, terasa pengen tahu, tinggi, kita memberitahu, kita ingin tahu, tinggi, dan macam-macam, akhirnya kita melihat macam-macam, akhirnya banyak hal yang kita, kita lihat, maka, jauhi selama, Ramadan, apalagi selama, etikaf, dan etikaf ini, kesempatan ikhwat, beda dengan ibadah lain, ibadah lain, kalau Allah menyebutkan, etikaf ini, ibadah yang kita benar-benar bisa fokus kepada Allah, karena, semua yang hampir aja mengganggu, tapi maksudnya kita benar-benar tidak bisa tidak berbuat maksiat, karena kita di masjid, masjid kita gak lihat macam-macam, beda kalau kita umur Allah kita, mesti lihat cewek cantik, mesti lihat terkadang ada aula terbuka, terkadang ada orang bertengkar, terkadang kita ikut bertengkar, musim haji apalagi, jengkel-jengkelan, tapi kalau etikaf, insya Allah begitu itu gak ada, jadi kondisi memudahkan, apalagi masjid nyaman, makanan terhidangkan, terus mau ribut apalagi, sudah tinggal kita fokus kepada Allah, maka kesempatan 10 hari tersebut, kita fokus kepada Allah, kalau kita gak punya 10 hari, saya tanya tadi, tidak mengapa, satu malam, satu siang, dua hari, tiga hari, gak ada masalah, terutama hari-hari malam ganjil, seorang berusaha untuk fokus untuk etika, yang terakhir kalau ingin etika, maka, ada khilaf namun yang lebih kuat, masuk di malam 21, sebelum terbenam matahari, sehingga dia mendapatkan malam selah full, kemudian dia keluar setelah, terbenam matahari di malam, kalau sudah diumkan oleh Dutitri, dia boleh keluar dari tempat etika, demikian, yang disampaikan tentang masalah etika,